Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahirrohbilalamin, Allahumma soli ala muhammad wa ala ali muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya robbalalamin. Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahirrohbilalamin, Allahumma soli ala muhammad wa ala ali muhammad, yang benar datangnya dari Allah yang salah dari saya yang mengupload. Dibacakan, terjemah kumpulan hadis 9 imam, Sahih Bukhari, Kitab 7, Tayamum. 1. Telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami, Malik dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin, Amru bin Hasem dari Bapaknya, dari Amrah binti, Abdurrahman dari Aisyah, istri Nabi SAW, ia berkata kepada, Rasulullah SAW, Wahai Rasulullah, Safiyah binti Huya'i sedang haid. Rasulullah SAW menjawab, Jangan-jangan dia menyusahkan kita. Apakah dia tawaf bersama kalian? Mereka menjawab, Ya, beliau lalu bersabda kepada Safiyah, ikutlah keluar. 2. Telah menceritakan kepada kami, Muala bin Asad berkata, Telah menceritakan kepada kami, Wu Haib dari Abdullah bin Taus, dari Bapaknya, dari Ibnu Abbas berkata, Wanita yang haid diberi keringanan untuk Nafar meninggalkan Mina, dan pada mulanya Ibnu Umar melarang hal itu. Namun kemudian aku mendengar ia mengatakan, Wanita haid boleh Nafar karena Rasulullah SAW telah memberi keringanan buat mereka. 3. Telah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Yunus dari Zuhair berkata, Telah menceritakan kepada kami, Hisham bin Urwah dari Urwah dari Aisyah berkata, Nabi SAW bersabda, Jika datang haid maka tinggalkanlah sholat, dan bila telah berakhir maka bersihkanlah darah darimu lalu sholatlah. 4. Telah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abu Suraj berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Syababah berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Syubah dari Husayn al-Mualim, dari Abdullah bin Buraidah, dari Samrah bin Judub, bahwa ada seorang wanita yang meninggal dunia karena hamil. Maka Nabi SAW mensolatinya dan beliau berdiri di bagian tengah jenazahnya. 5. Telah menceritakan kepada kami, Al-Hasan bin Mudrik berkata, Telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Hamad berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Abu Awanah, nama aslinya adalah Al-Wadda sebagaimana dalam kitabnya. Ia berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Sulaiman Asis Syaibani, dari Abdullah bin Syadat berkata, Aku mendengar bibiku, Maimunah, istri Nabi SAW. Bahwa ia mengalami haid dan tidak melaksanakan sholat, dan ia tidur di depan tempat sujud Rasulullah SAW yang saat itu sedang sholat di atas tikar kecilnya, jika sujud beliau maka sebagian kainnya mengenaiku. 6. Telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Malik dari Abdurrahman bin Al-Qasim, dari Bapaknya, dari Aisyah, istri Nabi SAW. Ia berkata, Kami keluar bersama Rasulullah SAW dalam salah satu perjalanan yang dilakukannya. Hingga ketika kami sampai di Baida, atau tempat peristirahatan pasukan, Aku kehilangan kalungku. Maka Nabi SAW dan para sahabatnya mencarinya. Sementara mereka tidak berada dekat air, orang-orang lalu datang kepada Abu Bakar Es Siddiq Seraya berkata, Tidakkah kamu perhatikan apa yang telah diperbuat oleh Aisyah? Dia telah membuat Rasulullah SAW dan orang-orang tertahan dari melanjutkan perjalanan, padahal mereka tidak sedang berada dekat air dan mereka juga tidak memiliki air. Lalu Abu Bakar datang sedangkan saat itu Rasulullah SAW meletakkan kepalanya di pahaku. Abu Bakar lalu memarahiku dan mengatakan sebagaimana yang dikehendaki Allah untuk Abu Bakar, mengatakannya. Ia menusuk lambungku, dan tidak ada yang menghalangiku untuk bergerak karena rasa sakit, kecuali karena keberadaan Rasulullah yang di pahaku. Kemudian Rasulullah SAW bangun di waktu subuh dalam keadaan tidak memiliki air. Allah Ta'ala kemudian menurunkan ayat tayamum, maka orang-orang pun bertayamum. Usaid bin Al-Hutler lalu berkata, tidaklah Aisyah kecuali awal dari keberkahan keluarga kamu wahai Abu Bakar. Aisyah berkata, kemudian unta yang aku tunggangi berdiri yang ternyata kami temukan kalungku berada di bawahnya. 7. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan, yaitu Al-Awaki telah menceritakan kepada kami Husyaim, berkata. Dalam jalur lain disebutkan, telah menceritakan kepada ku Said bin Al-Natlar, berkata. Telah mengabarkan kepada kami Husyaim, berkata. Telah mengabarkan kepada kami Sayar, berkata. Telah menceritakan kepada kami Yasid, yaitu Ibnu Suhaib Al-Fakir, berkata. Telah mengabarkan kepada kami Jabir bin Abdullah bahwa Nabi SAW bersabda, Aku diberikan lima perkara yang tidak diberikan kepada orang sebelumku. Aku ditolong melawan musuhku dengan ketakutan mereka sejauh satu bulan perjalanan, dijadikan bumi untukku sebagai tempat sujud dan suci. Maka dimana saja salah seorang dari umatku mendapati waktu sholat hendaklah ia sholat, dihalalkan untukku harta rampasan perang yang tidak pernah dihalalkan untuk orang sebelumku. Aku diberikan hak syafaat, dan para nabi sebelumku diutus khusus untuk kaumnya sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. 8. Telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya berkata, Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair berkata, Telah menceritakan kepada kami Hisham bin Urwah dari Bapaknya dari Aisyah bahwa ia meminjam kalung kepada Asma, lalu hilang. Maka Rasulullah SAW mengutus seseorang untuk mencarinya hingga kalung itu pun ditemukan. Lalu datanglah waktu sholat sementara mereka tidak memiliki air, namun mereka tetap melaksanakannya. Setelah itu mereka mengadukan peristiwa itu kepada Rasulullah SAW, Muhammad SAW, hingga turunlah ayat tayamum. Usaid bin Al-Hudler lalu berkata kepada Aisyah, Semoga Allah membalasmu dengan segala kebaikan. Sungguh demi Allah, tidaklah terjadi suatu peristiwa menimpa Anda yang Anda tidak sukai, kecuali Allah menjadikannya untuk Anda dan kaum muslimin sebagai kebaikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!